Intro Halo sahabat assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Poncao Movie Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua Kali ini Poncao Movie akan membawakan alur cerita film yang beri... ...Tiraga Badara 2024 Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi Ini dia alur ceritanya Di sebuah kota di India terdapat sebuah stasiun televisi sedang mewawancari seorang pria yang baik hati Yang berhati malaikat bernama Giri Yang pada saat itu telah menggemparkan kota mengenai perilakunya yang telah menyentuh hati orang-orang akan tindakan yang tanpa pamrih Di satu wawancara, Giri terlebih dahulu mengisahkan perjalanan hidupnya yang sangat menyedihkan Di mana ia menjadi seorang anak yatim piatu semenjak umur 3 tahun Kemudian Giri pun telah dilepas begitu saja oleh saudara-saudaranya yang tidak ingin mengadopsi Giri Karena menurut mereka Giri akan menyusahkan kehidupan mereka yang aman-aman saja Terlihat Giri yang masih bocil hanya bisa menangis di hadapan orang-orang yang pada saat itu pun Tidak menghampiri Giri yang sedang kesakitan dan sekaligus kelaparan Dan beruntungnya terdapat seorang pria yang dengan tulus langsung menyahut Giri lalu berniatan untuk mengadopsi si Giri Hingga pada saat ini juga Giri telah tumbuh dewasa dan menjadi orang yang sukses berkat ayah angkatnya Dan pada saat itu juga ayah angkatnya telah mengingatkan semua orang untuk menumbuhkan sifat tolong-menolong Yang pastinya pada suatu hari nanti setiap orang pasti akan mendapatkan sebuah masalah Yang mengharuskannya untuk meminta bantuan kepada orang lain Di samping itu juga Giri telah menularkan sebuah kebaikan yang pada saat itu telah menolong beberapa orang yang mempunyai sebuah masalah Yang dimulai dari keteledoran dalam menjaga anak bahkan sampai perselisihan antara anak dan orang tua Yang kemudian Giri pun memberikan sebuah nasihat dan motivasi untuk mereka Agar bisa menjaga hubungan keluarganya agar tidak hancur Dimana Giri telah mengalami itu semua dan pastinya Giri tidak ingin melihat orang lain menderita Hal yang sama seperti Giri Yang akhirnya semua orang yang telah dipersatukan oleh Giri menjalin hubungan keluarga yang sangat harmonis hingga saat ini Selain itu juga mereka tidak akan pernah melupakan Giri yang telah banyak membantu mereka Ketika dalam kesulitan dan terjebak dalam sebuah masalah Yang kemudian mereka semua pun merasa berhutang budi terhadap Giri yang baik hati itu Di satu sisi Giri juga pernah mengalami sebuah masalah dalam percintaan Yang pada saat itu Giri selalu gagal dalam menemukan pasangan yang cocok untuk dirinya Bahkan yang lebih menyakitkan adalah perkataan dari calon mempelai wanita yang telah menilai Giri tidak memiliki harta benda yang dapat menghidupi mereka Selain itu juga Giri sampai dihina habis-habisan Karena Giri memang terlahir menjadi seorang anak yang yatim piatu yang pada saat itu juga tidak mengetahui sebagian kerabatnya ada di mana Namun semua itu tidak sama sekali mematahkan semangat perjuangan Giri dalam mewujudkan impian tercintanya Yang sangat berkeinginan menjalin sebuah keluarga yang harmonis dengan dilengkapi seorang istri dan dua anak yang sangat lucu Sehingga membuat Giri semakin senang dan tidak merasa khawatir karena istri dan anak-anaknya akan menyayangi Giri dengan sepenuh hati Yang kini Giri hanya bisa menyendiri sampai ia benar-benar menemukan jodoh yang cocok dengan dirinya Dan pastinya akan membuktikan kepada semua orang yang telah menghinanya bahwa ia bisa membuat hidupnya menjadi lebih maju bahkan kaya daripada mereka semua Di samping itu Giri tiba-tiba saja kedatangan seorang wanita cantik yang seketika mengisi kehidupannya yang suram Di mana wanita itu bernama Sailaja Yang pada saat itu seketika menghampiri Giri karena ingin menambah wawasan dari Giri yang sudah banyak menikmati asam garam dunia Di saat itu Sailaja meminta banyak sekali pendapat dan saran untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam keluarganya Sailaja Yang hampir saja berantakan Yang kemudian Giri pun dengan senang hati memberikan beberapa saran serta motivasi yang dapat membantu Sailaja dalam membenahi keluarga tercintanya Dan seketika Sailaja tidak sengaja mengatakan bahwa dirinya belum mempunyai siapapun sama seperti Giri Sontak Giri pun langsung merasa gugup setelah mendengar perkataan Sailaja yang telah membuatnya salting Yang akhirnya mereka berdua pun menjalin sebuah persahabatan Karena di satu sisi Sailaja ingin sekali mengetahui banyak mengenai kepribadiannya Giri Dimana telah membuat semua orang menjadi terkagum-kagum terhadap Giri yang selalu menebarkan keceriaan dan kebaikan Seiring berjalannya waktu Giri dan Sailaja nampak memendam sebuah perasaan yang sama Perasaan yang sudah lama mereka pendam Yang pada akhirnya mereka berdua saling mengungkapkan isi hati mereka Kemudian menjalin sebuah asmara sampai tiba di hari pernikahan Di saat itu Giri nampak bahagia sekali karena akhirnya telah mendapatkan seorang pasangan yang cocok dalam kehidupannya Untuk menjalin sebuah keluarga yang sangat harmonis Yang kemudian Giri dan Sailaja mengunjungi ibu angkatnya Giri untuk menunjukkan bahwa dirinya telah memulai hidup yang baru bersama Sailaja Sementara orang-orang di sana seketika terkejut dan ikut senang Karena Giri akhirnya mendapatkan pasangan yang cocok Walaupun sebelumnya Giri telah disiasiakan oleh beberapa wanita yang menolak untuk menikah dengan Giri Dimana mereka belum mengetahui mengenai seluk beluk Giri yang sangat luar biasa Dan tak lupa Giri juga menyapa Patulu yang pada saat itu putrinya telah menolaknya secara mentah-mentah Yang kini Tuan Patulu merasa menyesal karena Giri ternyata adalah orang yang sangat luar biasa di pandangan orang-orang Dan setelah itu pun Giri dan Sailaja membereskan rumah baru mereka yang akan mereka jadikan tempat untuk memulai kehidupan yang baru untuk kehidupan mereka Ketika sedang makan di sebuah rumah makan Tiba-tiba saja mereka berdua mendapati sekelompok preman yang Hendak mencoba mengganggu keromantisan mereka pada malam itu Sementara itu Giri yang lugu tidak bisa melakukan tindakan apapun agar mereka tidak mengganggu makan malam mereka Namun Sailaja seketika langsung menghampiri preman-preman itu dengan tampang yang sangat mengerikan Tetapi para preman itu pun tidak merasa takut Sama sekali terhadap Sailaja yang terbakar emosi pada saat itu Terlihat tanpa basa-basi lagi Sailaja langsung memberikan pelajaran kepada para preman itu dengan menghajarnya habis-habisan Sehingga membuat para preman itu kewalahan dan tidak ingin mengganggu keromantisan mereka berdua lagi Sedangkan Giri hanya bisa memandangi Sailaja dari kejauhan Dimana Sailaja ternyata memiliki kehebatan dalam bertarung Dan kemudian membuat Giri hanya terpelongo saat melihatnya Yang akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke rumah karena mutmakan mereka seketika hilang Karena ulah para preman-preman tersebut Setibanya mereka berdua nampak keluarga Giri sudah mempersiapkan sebuah sesembahan Untuk pengantin baru untuk mengawali kehidupan yang bahagia Yang pada saat itu keluarga Giri sangat senang karena akhirnya mereka dapat melihat Giri menjadi sebahagia itu Walaupun di satu sisi Giri tidak mendapatkan kebahagiaan sepenuhnya Dikarenakan ia belum juga menemukan sebagian kerabatnya Dimana Giri hanya penasaran terhadap ibu dan ayahnya yang sampai saat ini menjadi sebuah impian yang belum tercapai juga Yang padahal Giri sudah berusaha mencari kemanapun tempat agar ia bisa mengetahui asal ia dilahirkan Yang kini Giri hanya bisa pasrah menerima apa yang sudah menjadi takdir Dan di satu sisi Giri juga mempunyai seorang yang pastinya akan menyayanginya dengan sepenuh hati Seketika mereka berdua hendak pergi ke kuil Sail aja seketika menutupi wajahnya ketika di lampu merah Karena seorang pria bernama Muston telah mencari-carinya Yang kemudian melibatkan beberapa pasukan polisi yang ikut membantu Sail aja Sementara Sail aja sudah ketakutan jika dirinya ketahuan maka akan habis ditangkap basah oleh Muston Yang ternyata Sail aja memiliki sebuah masalah terhadap Muston yang kemudian membuatnya marah terhadap Sail aja Beruntungnya mereka berdua langsung bergegas pergi karena lampu merah sudah lah usai Dan berganti dengan lampu yang hijau Yang pada saat itu pun Sail aja merasa lega dan aman Karena Muston tidak berhasil menemukan dirinya Di satu sisi Giri menyaksikan sebuah penyiksaan yang dilakukan oleh seorang gangster terkenal bernama Kandaredi Dimana Kandaredi sangat ditakuti banyak orang bahkan polisi sekalipun Pada saat itu Kandaredi telah menyiksa seorang pria dikarenakan pria tersebut belum juga membayar uang pinjaman Alhasil Kandaredi pun kemudian membuat pria itu menderita Dimana pria tersebut sempat hendak kabur dari kejarannya Kandaredi Sementara itu Giri yang menyaksikannya merasa merinding ketakutan Dimana ia baru pertama kali melihat orang disiksa sebegitu kejamnya Sedangkan di keseharian Giri tidak pernah melihat satupun penyiksaan Melainkan hari demi harinya bahagia bersama orang-orang tercinta Yang akhirnya pria tersebut tewas dengan sangat mengenaskan di hadapan Giri Setelah itu Giri menemui Kandaredi karena ada sebuah urusan Di tengah-tengah pembicaraan Giri sempat bertanya mengenai Kandaredi yang menjadi mafia yang sangat kejam Dimana pastinya akan merugikan bahkan membuat orang lain menderita seperti pria yang tewas tadi Sontak Kandaredi pun tertawa lalu menjelaskan bahwa semua itu sudah menjadi hakikat baginya Menjadi seorang mafia Yang pastinya akan menguasai dimanapun yang mafia inginkan untuk memuaskan hatinya Mereka tidak akan pernah memikirkan orang lain yang menderita Dan yang paling penting buat diri mereka bisa bahagia Kandaredi kemudian memberikan sebuah file yang mana Giri harus menemui orang-orang di dalamnya Jikalau ada urusan yang lain Karena di satu sisi Kandaredi mempunyai banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan Dan seketika Giri terkejut setelah melihat isi file tersebut Yang di dalamnya terdapat foto Sailaja yang ternyata menjadi putrinya Kandaredi Terlihat Giri pun seketika marah karena selama ini Sailaja tidak menceritakannya sama sekali Setibanya Giri di rumah Giri langsung memarahi Sailaja karena tidak mengatakan Apa yang sebenarnya mengenai identitas aslinya Sailaja Dimana Sailaja adalah seorang anak mafia yaitu Kandaredi yang saat ini terkenal akan kekejamannya Di waktu itu Sailaja mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak yatim piatu yang ingin hidup bahagia bersama Giri Kini Giri baru menyadari karena di waktu itu Sailaja seringkali nampak ketakutan setiap bertemu mafia-mafia yang sedang berkeliaran mencari seseorang Namun pada saat itu paman dan bibinya Giri malah memarahi Giri yang tiba-tiba membentak-bentak Sailaja tanpa sebab apapun Mereka juga mengatakan bahwa Giri seharusnya beruntung mendapat seorang istri yang berbakti kepada sang suami dan baik hati Tentunya Seketika Sailaja pun meminta maaf kepada Giri karena ia tidak mengatakan dari awal Yang pastinya Giri tidak ingin menikah dengan seorang anak mafia yang terkenal sangat kejam Sailaja juga meminta kepada Giri untuk merahasiakan itu semua terhadap semua orang Karena Sailaja tidak ingin semua orang menjadi ketakutan dan tidak ingin mendekati Sailaja lagi Akhirnya mereka berdua pun berbaikan kembali dan menjaga rahasia tersebut Di samping itu mereka berdua pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya Sailaja yang ternyata positif hamil Seketika mereka berdua pun merasa sangat bahagia karena mereka sebentar lagi akan menjadi seorang ayah dan juga ibu Tak lama kemudian Konda Reddy pun menelpon Giri lalu mengatakan bahwa ia sudah mengetahui bahwasannya putrinya Sailaja sedang bersama Giri dan sudah menikah Konda Reddy kemudian meminta kepada Giri agar segera menyerahkan putrinya jikalau Giri tidak ingin mati di tangannya Giri kemudian mengatakan bahwa Sailaja kini sedang mengandung anak mereka yang pertama Sontak, Konda Reddy pun merasa bahagia karena ia sebentar lagi akan menjadi seorang kakek Konda Reddy kemudian meminta kepada Giri untuk menjaga Sailaja karena Konda Reddy tidak jadi mengambil Sailaja untuk kembali Di saat Giri tidur siang, Giri seketika bermimpi bahwasannya Sailaja hendak ditangkap oleh anak buahnya Konda Reddy Yang kemudian Giri pun terbangun dengan terkejut dan di saat itu pun Sailaja tidak berada di rumah Giri kemudian dengan panik mencari Sailaja kemanapun hingga pada akhirnya ia bertemu Sailaja yang baru saja pulang dari belanja Giri kemudian menampar Sailaja dengan sangat kuat karena telah membuat Giri khawatir dan ditambah lagi Sailaja pergi tanpa pamit Terlihat Sailaja menangis karena tidak menyangka bahwa Giri akan sekasar itu terhadap Sailaja yang tidak mengetahui apapun Sailaja kemudian mengatakan bahwa ia merasa bersalah Namun di satu sisi Sailaja tidak ingin merepotkan Giri yang mungkin saja sangat lelah Sailaja juga sanggup melakukan apapun tanpa harus dibantu oleh Giri walaupun sedang hamil Giri kemudian memeluk Sailaja karena ia juga merasa bersalah di mana ia tidak mendengarkan penjelasan dari Sailaja terlebih dahulu Sementara itu di satu sisi Kondaredi telah dihasut oleh seorang anak buahnya yang mengatakan bahwa Kondaredi harus mengambil Sailaja untuk kembali Karena Sailaja nantinya akan melahirkan seorang anak yang akan meneruskan perjuangan kakeknya yaitu Kondaredi Dan setelah itu Kondaredi dapat menguasai seluruh kota Hyderabad bersama cucunya yang sudah tumbuh dewasa Dan jika anaknya Sailaja tinggal bersama Giri maka Giri nantinya akan mendidik anaknya sampai menjadi orang yang baik seperti Giri Pastinya Kondaredi tidak menginginkan itu semua serta membutuhkan seorang penerus Seketika Kondaredi pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menculik Salaija tanpa sepengetahuannya Giri Karena Giri pasti tidak akan menyetujui walaupun Kondaredi memintanya secara halus Di saat Sailaja pulang dari pasar Sailaja telah diikuti oleh anak buahnya Kondaredi yang ingin menculik Sailaja secara diam-diam Beruntungnya Giri berada di sana lalu kemudian menjaga anak buahnya Kondaredi Giri kemudian mengajak anak buahnya Kondaredi ke rumahnya dan mengatakan Bahwa Sailaja sudah menganggap ia sebagai pamannya sendiri Giri juga menghasut salah satu anak buahnya Kondaredi dan mengajaknya untuk bekerja sama Dimana Giri meminta kepada anak buahnya Kondaredi untuk membelikan semua barang-barang yang diperlukan Sailaja yang kini sedang hamil Karena Giri tidak mungkin melihat anak yang dikandung oleh Sailaja tidak memiliki gizi dan barang-barang lainnya Dimana Giri tidak mampu membeli itu semua dikarenakan Giri adalah seorang anak yatim piatu yang hanya memiliki ayah dan ibu angkat saja Sontak, salah satu anak buah Kondaredi pun merasa bahagia karena dirinya sebentar lagi akan menjadi paman yang sebenarnya sudah lama ia inginkan Dan setelah itu pun salah satu anak buahnya Kondaredi menghasut semua teman-temannya untuk membantu menjaga Sailaja dan anak yang sedang dikandung oleh Sailaja Karena mereka tidak mempercayai bosnya yaitu Kondaredi akan memberikan apapun yang diperlukan oleh Sailaja Yang akhirnya mereka pun membelikan semua apa yang diperlukan oleh Sailaja tanpa sepengetahuannya Kondaredi Yang sampai saat ini juga belum mendapatkan kabar dari anak buahnya mengenai penculikan Sailaja Sedangkan di satu sisi, Giri dan Sailaja menikmati semua barang-barang serta makanan yang telah diberikan oleh anak buahnya Kondaredi yang sangat bodoh Seiring berjalannya waktu, keluarga Giri dan Sailaja terlihat aman-aman saja semenjak anak buah Kondaredi bersama dengan mereka Namun di satu sisi, Pantulu yang merupakan tetangga mereka merasa tidak senang dengan keharmonisan keluarganya Giri Dimana Pantulu sebenarnya merasa malu karena di waktu itu ia gagal menikahkan putrinya dengan Giri Yang kemudian Pantulu pun mendatangi Kondaredi yang terkenal sebagai mafia terkejam di kota Hyderabad Di sana Pantulu meminta kepada Kondaredi untuk mencelakai Giri dan kalau bisa membunuhnya saja Karena Pantulu merasa terganggu akan kehadiran mereka berdua yang selalu menebarkan aura kebaikan Akhirnya Kondaredi pun menyetujui kesepakatan tersebut Dimana Kondaredi akan mendapatkan imbalan yang sangat besar Selain itu juga Kondaredi akan mendapatkan putrinya Salaija kembali Dan setelah itu pun Kondaredi memerintahkan sebagian anak buahnya untuk menghabisi Giri Yang pada saat itu telah dipimpin oleh Rada yang sempat kesal terhadap Giri Sesamanya Rada beserta anak buahnya di sana Rada langsung menggobrak abrik pasar yang berada di kompleknya Giri Dimana Rada menginginkan Salaija muncul di hadapannya Kemudian akan membawanya kepada Kondaredi Sementara orang-orang yang berada di sana pun merasa rugi besar Karena barang-barang dagangan mereka telah diacak-acak oleh Rada Dan tak lama kemudian Salaija pun muncul di hadapan Rada yang sudah marah-marah Rada kemudian menghampiri Salaija lalu mengajaknya untuk pulang kepada Kondaredi Namun Salaija kemudian menolak ajakan tersebut karena ia ingin hidup bahagia bersama Giri Dimana Salaija tidak sanggup untuk tinggal bersama Kondaredi Yang tidak pernah memberikan kasih sayang terhadap Salaija sama sekali Di samping itu semua orang-orang yang berada di sana pun langsung mengeroyok Rada Beserta anak buahnya yang sudah berani-beraninya mengganggu keluarga kecilnya Giri dan Salaija Yang akhirnya Rada beserta anak buahnya langsung bergegas pergi dari sana karena sudah babak belur Di samping itu Giri dan Salaija mendapati sebuah telepon dari Kondaredi yang telah murka Karena ia tidak mendapatkan Salaija kembali lagi Kondaredi kemudian mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah membuat beberapa orang terdekat Giri menderita Bahkan celaka Yang mana pada saat itu Giri terkejut setelah melihat kebenaran itu Yang melibatkan ayah angkatnya Seketika Giri pun memohon kepada Kondaredi agar tidak mencelakai keluarganya Giri juga mengatakan bahwa ia akan menyerahkan Salaija secepat mungkin Asalkan Kondaredi akan menjaganya dengan baik Dan jikalau Kondaredi tidak memenuhi kesepakatan tersebut maka Giri tidak akan segan-segan akan membunuh Kondaredi Yang akhirnya Kondaredi pun menyepakati itu semua dan berjanji tidak akan membuat Giri kecewa Dan setelah itu Giri dan Salaija langsung mengemasi barang-barangnya lalu segera meninggalkan rumahnya sebelum ada yang mengetahuinya Di malam harinya mereka berdua pun nekat pergi meninggalkan rumah mereka demi bisa menyelamatkan orang-orang tersayang Yang pada saat itu juga Salaija merasa tenang karena Giri sedang membuat sebuah rencana Dimana Giri tidak akan melepaskan istrinya Salaija dengan cuma-cuma Yang kemudian mereka mendatangi sebuah kantor polisi untuk meminta sebuah bantuan Giri kemudian mengatakan bahwasannya Ia beserta Salaija sedang dalam sebuah masalah yang besar dan harus berurusan dengan seorang mafia Kondaredi Kini Giri tidak bisa melakukan tindakan apapun untuk menghabisi Kondaredi Sementara kepolisian mengatakan bahwa mereka juga tidak berani dalam menghadapi Kondaredi yang sangat terkenal kejam Karena di waktu itu mereka sudah sempat melawannya namun kalah dan malah menimbulkan korban yang banyak Polisi tersebut kemudian menjanjikan bahwa mereka akan sebisa mungkin dapat melindungi Giri dari ancamannya Kondaredi Yang kemudian mereka berdua pun diinapkan di kantor tersebut Sebagai antisipasi jika Kondaredi menyerang mereka secara tiba-tiba Di pertengahan malam Giri yang merasa curiga dengan salah satu polisi yang telah memandangi mereka dengan sangat serius Giri kemudian mengajak Salaija untuk meninggalkan kantor tersebut sebelum masalah baru datang menimpa mereka Dan benar saja di saat mereka hendak pergi tiba-tiba saja para polisi itu menghadang mereka dan ingin menangkap Salaija Dimana mereka sebenarnya telah menjebak Giri beserta Salaija Yang ternyata mereka juga sudah bersekongkol dengan Kondaredi Karena akan diberi upah yang sangat besar jikalau mereka berhasil mendapatkan Salaija Terlihat Giri berusaha melindungi Salaija dari ancaman polisi-polisi jahat itu yang ingin menculik Salaija Giri kemudian dengan sekuat tenaga menghajar mereka hingga semuanya pun tumbang Dan setelah itu pun mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke markasnya Kondaredi Karena tidak memiliki pilihan lain lagi Sesamanya mereka berdua di sana Mereka langsung disambut hangat oleh Kondaredi beserta anak buahnya yang sudah memprediksi Bahwa Giri akan menghadap kepadanya Di saat itu awalnya Giri mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak sudi ingin memberikan Salaija Yang sudah menjadi miliknya kepada Kondaredi yang tidak tahu diri Dimana Giri sudah menjaga serta menyayanginya dengan setulus hati hingga saat ini Sedangkan Kondaredi tidak pernah memberikan kasih sayangnya sama sekali terhadap Salaija Dan lebih mementingkan harta dan harta Giri juga sebenarnya sudah mengetahui maksud dari Kondaredi yang menginginkan Salaija kembali kepadanya Dimana Kondaredi pasti ingin mencari penerus karena dirinya sebentar lagi akan tewas di tangannya Giri Giri juga menambahkan bahwasannya jikalau Kondaredi ingin mendapatkan Salaija Maka harus melangkahi mayatnya Giri terlebih dahulu Sontak Kondaredi pun merasa tertantang yang kemudian anak buahnya Kondaredi pun mengeroyok Giri secara sendirian Namun pada saat itu semua anak buah Kondaredi telah dihabisi oleh Giri Yang seketika berubah menjadi sangat beringas dan hanya menyisakan Kondaredi seorang Pada saat itu terlihat Giri sudah lemas dan berlumuran darah Namun Giri tidak akan pernah menyerah karena ia harus menjaga istrinya Salaija dari bahayanya apapun Yang kemudian Giri pun menghabisi Kondaredi hingga lemas terkapar dan sepertinya tidak mampu untuk bergerak lagi Di saat Giri dan Salaija hendak pergi terlihat Kondaredi masih bisa berdiri dan ingin mengejar mereka Namun sialnya Kondaredi malah diseruduk oleh sapi yang sedang marah Yang pada saat itu Kondaredi telah tertusuk tanduk sapi hingga tewas dengan seketika Dan akhirnya Giri dan istrinya Salaija pun hidup kembali bahagia sembari menunggu kelahiran anak tercintanya Dan film pun selesai Baik sahabat itulah alur cerita film yang berjudul Tiragabadara 2024 Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih